Saudara polisi menangkap empat orang yang terlibat dalam perampokan toko emas dengan senjata api di ITCBS di Tangerang Selatan, Banten. Aksi para pelaku sempat rekam kamera pemantau. Aksi perampokan toko emas di pertokohan ITCBS di Tangerang Selatan, Banten ini terjadi pada Jumat 16 September 2022. Satu pelaku terlihat jelas di kamera CCTV. Ia datang dan langsung menembakkan senjata api ke Etalase. Setelah kurang lebih dua minggu, empat anggota kelompok perampok berhasil ditangkap tim gabungan jatan Ras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Satu di antara pelaku merupakan pecatan TNI yang berperan sebagai penyedia senjata api. MK merupakan, bukan disersi, tapi sudah dipecat dari kesatuan. Nah inilah yang akan didialami oleh rekan-rekan Densus 88, karena salah satu alat bukti yang kita amankan berupa senjata api ini adalah pabrikan. Jadi untuk ditelusuri motifnya, apakah ada keterkaitan dengan jaringan teroris. Dari keterangan tersangka, selain perampokan di ITCBSD, para tersangka juga terlibat perampokan tokoh emas di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 1 Mei lalu.